Pasangan calon nomor urut 1 Bapak Tamiji dan Syed Fadel serta pasuan nomor urut 2 Bapak Haji Kamarudin dan Adi Ariyadi yang saya banggakan anak dan adik-adik kami para ketua dan anggota PPK sekabupaten Aceh Barat yang saya hormati rekan-rekan media, insan pers dan para tambung undangan lainnya hadirin yang saya hormati Alhamdulillah puji syukur kepada Allah dalam 2 hari kemarin kita telah melewati tahapan akhir dari proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat pemilihan tahun 2024 yaitu penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat tahun 2024 sebagaimana selama kita ketahui kemarin bahwa pasangan calon Bapak Tamiji SPMM Saib Fadel SH mendapatkan nomor urut 1 dan pasangan calon Bapak Haji Kamarudin SE Adi Ariyadi mendapatkan nomor urut 2 tahapan selanjutnya ke depan kita akan memasuki masa kampanye pemilihan tahun 2024 sesuai dengan keputusan KIP Aceh nomor 7 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Provinsi Aceh dapat kami sampaikan bahwa tahapan kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2024 akan dilaksanakan mulai tanggal 25 September besok sampai dengan 23 November tahun 2024 maka sebelumnya memasuki tahapan tersebut dipandang perlu untuk hari ini kita sama-sama berkumpul di sini dalam rangka deklarasi kampanye damai pemilihan tahun 2024 sesuai dengan surat KPU RI nomor 2099-PL.02.4-SD-06 tanggal 17 September 2024 perihal pelaksanaan deklarasi kampanye damai pemilihan tahun 2024 Bapak Ibu yang kami hormati deklarasi kampanye pemilihan damai tahun 2024 adalah momentum yang penting bagi sesama putra-putri Aceh Barat sesama peserta pemilihan yang bersama-sama telah meneguhkan niat menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi bergandengan tangan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah berdasarkan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesaat lagi kita akan melakukan penandatanganan deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024 merupakan komitmen yang dinyatakan oleh para peserta pemilihan untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat tidak saling mengumbar sisi negatif lawan politiknya tapi lebih kepada mempromosikan diri menunjukkan hal-hal baik yang dimiliki pada dasarnya kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati karena PC-misi dan program kerja unggulan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon Bapak Ibu hadirin yang berbahagia telah kita ketahui betul bahwa tanggal 27 November 2024 nanti para pasangan calon akan saling berkompetisi selain untuk meraih simpati, untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari masyarakat namun demikian kita semua mengharapkan bahwa proses pemilihan tahun 2024 mendatang akan berjalan dengan aman dan lancar serta akan menjadi pesta demokrasi terbaik dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Barat tentunya hal tersebut akan terwujud apabila kita semua penyelenggara KIP dan Panwasli pasangan calon timnya, pemerintah daerah, TNI dan KORI serta stakeholder lainnya memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga pesta demokrasi di bumi tekuk umar dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya pilkada kapekong Aceh Mulia pilihan boleh beda, getayu tetap memersedara Bapak Ibu yang kami muliakan Saya beri dulu azan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.